Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersenyum pilu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Ah, segar, air putih saja begitu nikmat, abis makan ya lanjutin puasanya, gak bakal ada yang tahu. Astaga, aku lupa kalau kita lagi puasa. Aduh, gimana nih, puasaku jadi batal. Tenang aja kalau kamu gak ingat, gak apa-apa. Puasamu masih aman kok, tapi udah habis piring ya? Hehehe, iya tadi habis bangun tidur, perutku lapar banget. Terus, ya makan, sampai lupa kalau lagi puasa. Ya udah, jangan ditambah lagi makannya. Beres-beres, Gih. Anjir, hampir aja ketahuan. Untung aku jago bersilat lidah. Kalau gak, bisa berabe. Perut kenyang gini, enaknya ngapain ya? Apa tidur lagi? Yaudah, emang paling benar tidur. Di mana ini? Kenapa semuanya hancur? Ini seperti di bandar perang. Aku di mana? Hah? Ada orang? Siapa itu? Nah, tolong kami. Tolong berikan cucuku makan. Mereka belum makan selama empat hari. Kek, cucu kakek terlihat pucat. Apa mereka baik-baik saja? Tidak. Kek, denyut nadi cucu kakek sudah tidak ada. Mereka sudah meninggal. Mereka sudah meninggal. Tidak. 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 Mereka sudah menghancurkan negara aku. Mereka membunuh semua orang. Kami tidak bisa makan. Kami tidak punya tempat tinggal. Ya Allah, cabut saja nyawa aku. Apa yang sudah aku perbuat selama ini? Apa yang? Astagfirullahaladzim. Di saat aku masih diberi nikmat hidup, puasa, dan makan. Aku malah berbuat dosa. Ya Allah, ampuni aku. Selesai. Selesai. Terima kasih telah menonton!